Jadi kita berjanji bahwa tahun ini kita akan melakukan semua yang mungkin Untuk yang terbaik dan yang terbaik untuk semua Kembali 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 Di mod Vipas 19 dimana kita akan melakukan proses transfer negosiasi Dimana kemarin aku buat polling dan Gianluigi Donnarumma yang menang polling Terus di video kemarin aku juga sempat bilang mau minta cariin pemain posisi left midfield Atau left wing forward dan terpilihlah si Alexis Sanchez yang menurutku paling tepat Untuk mengisi posisi yang akan jadi tempat buat dia membackup Neymar Kalau misalkan Neymar habis stamina dan Suarezah paling tepat Gak terlalu tinggi overallnya jadi gak bersaing dengan Neymar Dan sekarang kita udah nyelesaikan proses transfer negosiasi dengan Donnarumma Dengan pelatihnya maksudnya Jadi ini kita tinggal melakukan negosiasi sama si Donnarumma dan agennya Dan dia langsung nah ini minta important Itulah mengapa aku gak terlalu mau Donnarumma Padahal aku lebih milih Onana sih kemarin Tapi karena polling ya Donnarumma aja Terus aku coba rotasi dulu Nah kan gak mau jadi ini sulit Padahal kan aku mintanya kemarin jadi pelapis si Terstaken aja Tapi ya gak apa-apa jadi kita bisa mainin gantian dengan Gianluigi Donnarumma dan positifnya Jadi kita punya dua keeper yang hebat yang bisa kita mainin di setiap saat Dan jangka waktunya 5 tahun mereka langsung minta Terus mereka mau rilis close Kita tambahin aja jadi 150 deh kita pastiin Ini gak terlalu rugi-rugi amat kalau misalkan ada tim yang mau ngaktifin rilis close-nya Karena kita juga belinya cuma lima puluhan plus jasper jelasan tadi aku barter swap player Terus gaji Gaji dia 9 sih 35 jadi aku mau langsung 100 aja Supaya gak ditolak Kita lihat apakah bisa Semoga aja gak langsung cabut Oke diterima jadi sudah resmi Gionluigi Donnarumma akan jadi keeper kedua kita di bawah Terstaken Dan sekarang kita langsung lanjut ke proses transfer negosiasi dengan klub dari pihak Alexis Sanchez Jadi ini kita akan Ini aku coba apa nih Swap player lagi dengan Malcom Kita kan sebenarnya punya si Coutinho dengan Asensio Tapi aku lebih mainin mereka ke central attack midfield Jadi makanya aku cari yang murni left wing atau left midfield Dan oke Jadi cuma biayanya sekitar 1 dollar itu Plus Malcom Walaupun Malcom lebih mudah ya Tapi aku lebih suka kalau ngeliat si Alexis Main di Barca daripada di si Malcom Nah sekarang kita tinggal lakukan proses transfer negosiasi dengan Alexis dan agentnya Nah akan langsung minta rotasi jadi ini Ini kenapa aku yang Kenapa aku jadi lebih milih Alexis Karena dia pasti squad rollnya minta rotasi Dia tahu dia bakal kalah bersaing dengan Neymar Kontrak lengthnya 4 tahun aja Oke langsung diterima Release close Oke ini mau aku Kita nggak usah ya pakai release close Karena terlalu rendah menurutku Oke Mau si agentnya Terus kita ke gaji Kita turunin sedikit dari gaji dia di MU Jadi 180 Kalau di situ 195 Oke jadi mereka malah minta turun Tapi tambah signing bonus Dan Tambah lagi bonusnya Kalau udah 5 penampilan buat Barca Oke jadi itu dia 2 pemain yang sudah pasti Berseragam Berseragam Barcelona Dan sorry banget buat yang milih onana Jadi kita remove aja dari shortlist Karena kita udah punya dona rumah Oke sekarang kita mau edit dulu nomor Si dona rumah Dan juga si Alexis Sanchez Jadi buat dona rumah Kita cari nomor kecil Yang kosong itu Waduh nggak ada Tiga tujuh enggak Empat lima deh Empat lima Oke Dona rumah pakai nomor empat lima Dan Alexis Sanchez Aduh Tujuh belas Aku mau lihat Nomor tujuh Sudah ada Tujuh belas si dembele ya Dua belas rafinya Tujuh belas dembele kan Aduh Yaudah 13 deh Gak apa-apa Buat si Alexis Sanchez Oke sekarang kita langsung aja Masuk ke pertandingan Melawan Ini Eibar ya Eibar atau US Eibar Jadi buat si Alexis Sanchez Dan dona rumah Belum aku mainin Di pertandingan kali ini ya Jadi kita langsung aja Masuk ke pertandingan Tentara FC Barcelona Berhadapan melawan SD Eibar Nah jadi ini dia Markas kita Dimana kita akan memainkan Satu pertandingan Di matchday ke-19 Berhadapan melawan SD Eibar Dimana Eibar menggunakan Jersi putih Jadi ya Ini bisa dibilang Gimana gitu Kalau misalkan Tim main ke campnya Terus makan jersi putih Pasti bakal habis nih Gena bantai oleh Barca Contohnya aja Kayak Real Madrid Dan beberapa tim besar lain Dan setegen Jadi menjaga gaung kita Dan buat Donnarumma dan si Alexis Sanchez Kayaknya aku mainin Aku kasih debut Di Laga kita selanjutnya Dimana kita akan memainkan Laga Copa Delray Kalau gak salah Lag kedua Dan kita juga udah menang Di lag pertamanya 2-0 Jadi bisa laga Bisa dibilang jadi Laga debut yang Aman lah ya Bisa dibilang Buat si Alexis dan Donnarumma Udah punya Keunggulan 2-0 Di lag pertama Jadi mereka bisa main Lepas tanpa Beban Karena juga udah Unggul 2-0 Ini dia starting Lineup kita Untuk pertandingan Hari ini Ada Terstegen sebagai Penjaga gawang Alaba Matis Didik Lenglet Roberto 4-back Di tengah ada Arturo Vidal Filipe Silveira Dan Ivan Rakitic Terus trio di depan Trio MSN Messi Suarez Neymar Jadi dengan datangnya Alexis Sanchez Dan Gianluigi Donnarumma Jadi tambah Mantap nih squad kita Ini ada informasi Dari SDA Ibar Dengan 4-1-1 Jadi mereka pakai 1 second striker Dan 1 center forward Si Charles Forward mereka Jadi langsung aja Kita mulai Kick off Babak pertama Di pertandingan Antara FC Barcelona Berhadapan melawan SDA Ibar Messi sekarang Oh Dilanggar Kita lihat Messi langsung mendapatkan Free kick kita Di menit ke 6 Nah ini Areanya cukup ideal nih Buat Messi bisa Nyetak goal Semoga ini bisa jadi Goal pertama Messi lewat free kick ya Di Career mode ini Dan Messi yang akan ambil nih Jaraknya cukup enak sih Jaraknya cukup enak sih Mudah aja kita bisa nyetak Goal lewat sini Dan Messi yang akan ambil Sudah lakukan Messi Waduh Gila mantep Belokannya Lengkungannya Itu lah Kita lihat Arahnya ke tengah Tapi Akhirannya malah di Pojok kanan Dan untungnya Masih off target itu Untung buat SDA Ibar ya Bukan untung buat Barca Langsung ditangkap oleh Terstegen kali ini Masukin menit ke 9 Berikan kepada Neymar Masih Neymar sekarang Kepada Arturo Vidal True ball Arturo Vidal Ke Ivan Rakitic Kontra attack yang sangat baik Dari pemainan Barca Kita lihat Ivan Rakitic Mantap Kita lihat Langsung dari skema Kontra attack Bola dapatkan oleh Terstegen Terstegen berikan kepada Neymar Neymar ke Vidal Vidal true ball ke Rakitic Rakitic finishing Yang juga sangat berkelas Dan 1-0 Langsung kita unggul Dari SDA Ibar Mantap 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 Kayak udah ter Terencana gitu Ini kita Rakitic juga langsung lari Kayak udah tawar Arturo Vidal Mau kasih kemana Dan finishingnya juga Tenang banget Jadinya adalah goal Ketiga Ivan Rakitic Di La Liga Santander musim ini Juga cuap Rakitic Mantap nih Pemain Walaupun kita Punya Squad di tengah itu Numpuk ya Jadi kemungkinan aja Rakitic ini bisa Kita jual nih Langsung di transfer Window kali ini Karena kita juga Udah punya Asensio Dan Coutinho Apalagi dengan Kedatangan Filipe Silveira Kita lihat Terstegen Berhasil melangkis bola Lagi-lagi dapat oleh Terstegen Masih bisa diamankan bola Ini aku gak sabar nih Melihat Performanya si Donnarumma Apakah juga akan Sebaik Terstegen Berhasil ditangkap lagi Dengan Sangat lengket oleh Terstegen Dan jadi itu dia Halftime whistle Dimana untuk sekarang Kita berhasil Memimpin atas SD Eibar Dengan Skor 1-0 Lewat gol dari Ivan Rakitic Melalui Asis Arthur Vidal Dan kita akan langsung Aja lanjut Ke Babak kedua Dan jadi ini dia Babak kedua Sudah dimulai lagi Kick off Sudah dimulai sekarang Dan untuk sementara Pemain SD Eibar Menguasai bola Kita lihat Pasing-pasingnya Berbahaya nih Mulai mencoba Menyerang langsung Dan untungnya Berhasil di intercept Oleh Jordi Alba Kita lihat Dapatkan oleh Rakitic sekarang Rakitic berikan kepada Messi Messi langsung melebar Kepada Neymar Masih Neymar sekarang Hasil direbut bola Namun direbut lagi oleh Neymar Baik sekali masih Neymar Sekarang kita lihat masih Neymar Masih Neymar Dibayang-bayangin oleh satu pemain Neymar bukan kepada Suarez Suarez kepada Messi Kontrol sedikit Messi Shooting Messi 2-0 Ini Suarez lagi-lagi sih Dari episode Kemarin Dia gak Egois Dia Lebih mentingin Tim Barca mencetak gol Daripada dia yang mencetak gol Padahal si Suarez punya peluang sih Kalau dia mau shooting sendiri Ini dia kita lihat Terbuka peluang Untuk shooting Tapi dia lebih milih ke Messi yang punya peluang Shooting gol Lebih besar Dan gak Serakah Suarez bisa membagi bola Kepada Messi Dan 9 gol Sudah dicetak Messi Di La Liga musim ini Jadi Messi adalah top scorer Kita buat La Liga ya Dengan 9 gol Dan 2-0 Kita berhasil Unggul sekarang Di menit ke 66 Bahaya disana kita lihat Masih terlalu mudah Buat Ter Stegen Dia menangkapnya juga Masih lengket-lengket Dan Asensio Mau masukin Gantiin si Arturo Vidal Bisa dibilang Ini pemanasannya Buat Asensio Karena dia akan Aku mainin di Pertandingan leg kedua Melawan Villarreal Asensio sekarang Neymar Waduh Tuh Cogja kalau gak keblok Bisa jadi gol tuh Hampir aja kita lihat Ini dia kita Tendangan dari Neymar Sayangnya langsung Diblok Wah Bahaya tuh Misalkan gak kena blok Dan corner kick Kita dapatkan Dan Messi yang akan ambil Sudah lakukan Messi Ada Filipe Silveira Mencoba shooting Dari luar kotak penalti Masih terlalu lemah Tapi Ya ada peningkatan lah Paling gak on target Tendangan dari Filipe Silveira Dan corner kick Didapatkan SDI bar Di menit-menit akhir Lagi-lagi masih bisa diamankan Oleh Ter Stegen Dan jadi itu dia Full time whistle Dimana kita berhasil Meraih 3 poin Dengan kemenangan 2-0 Atas SDI bar Penampilan yang cukup solid Dari pemain menyerang Pemain tengah Dan pemain bertahan Dari Barcelona Dimana bisa mencetak 2 gol Dan Bermain full time clean sheet Tanpa kebobolan Sama sekali Dan kalau boleh aku tebak Yang jadi man of the match Kayaknya si Siapa ya Ivan Rakitic Mungkin Mungkin Tapi kita lihat aja nanti Atau juga Messi Karena penampilan Messi juga Gak kalah baik Dengan si Ivan Rakitic Bahkan Messi Punya banyak peluang tuh Oh jadi Ivan Rakitic Yang jadi man of the match Dengan rating 9,1 Dan kita cuma Berhasil menang Penguasaan bola 52% Terus di pertandingan lain Real Madrid Berhasil menang tipis Atas Real Betis Dengan skor 1-0 Jadi Real Madrid Masih membuntuti kita Di peringkat kedua ya Nah ini pas banget Round of 16 Di pertandingan Kopadari Jadi aku akan Kasih laga Debut Buat Si Alexis Sanchez Dan Gianluigi Donnarumma Tapi Itu akan ada di video selanjutnya Jadi Kita baru bisa ngeliat Donnarumma dan Alexis Sanchez Debut itu Kemungkinan Besok Yang paling lambatnya Lusa lah ya Tapi kayaknya besok Udah bisa sih kita ngeliat Debut ini Messi minta dimainin Di Lag kedua ini Padahal kita mainnya di Kandang Dan kita udah unggul Di lag pertama 2-0 Jadi ini dia Starting line up kita Kemungkinan ya Yang aku turunin Buat pertandingan Melawan Villarreal Nanti Messi aku Mainin pertama kalinya Di posisi Suarez Terus ada Osman Tembele Asensio Coutinho Busques Yang udah aku siapin Nggak aku mainin Di pertandingan tadi Untuk pertandingan ini Terus ada Jose Gaya Ubti Pique Nelson Semedo Dan Donnarumma Jadi 2 pemain ini Akan debut Si Alexis Sanchez Dan Donnarumma Jadi buat kalian yang Pengen ngeliat Alexis Sanchez Dan Donnarumma Tunggu di Video selanjutnya ya Jadi cukup Sampai disini aja dulu Barcelona Karim Sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Marsa Marsa Marsa